protes ikam rezim Zionis Hamas ucapkan terima kasih kepada Rusia Pemimpin Hamas Ismail Hania memuji Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang memprotes tindakan Israel di Masjid Al-Aqsa saat terjadi bentrokan dengan warga Palestina Dalam panggilan telepon antara kedua pejabat tersebut Hania menyatakan penghargaannya atas posisi Rusia dalam mendukung hak Palestina dan penolakan terhadap pelangkah Israel yang sedang berlangsung di Masjid Al-Aqsa menurut kantor berita sehab yang berafiliasi dengan Hamas yang dinukil Al-Gemeyner Jumat 22 April Hania menyuruhkan peran sentral Rusia dalam mengekang agresi Israel sementara Lavrov dikutip mengecam penggunaan kekuatan berlebihan Israel terhadap Palestina Posisi kami tegas dalam masalah ini kami selalu berada di pihak raed Palestina dalam hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hak mereka untuk mendirikan negara Palestina mereka kata Lavrov menurut sehab Pemimpin Rusia Vladimir Putin pekan lalu mengutuk tindakan Israel di Yerusalem selama pembicaraan telepon dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas yang pada bagiannya menyatakan dukungan untuk sikap Kremlin pada perangnya di Ukraina Pembicaraan antara Lavrov ke Hania terjadi di tengah ketegangan yang berlanjut di Yerusalem setelah tembakan roket dari jalur Gaza memicu serangan udara Israel terhadap sejumlah sasaran milik Hamas di daerah kantong itu Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz pada hari Kamis mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan para pemimpin lokal di selatan Israel dan memperkuat pertahanan di sektor tersebut Kebijakan merespon keras terhadap aktivitas teroris apapun akan terus berlanjut kata Gan Saya mengatakan kepada mereka bahwa Israel siap untuk membuat langkah apapun yang diperlukan untuk menjaga warganya tetap aman dalam serangan dan pertahanan Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan Israel hanya akan mendorong warga Palestina untuk melawan pendudukan dan meningkatkan dukungan mereka untuk Yerusalem dan rakyatnya Telepon Presiden Palestina, Putin janji beri dukungan politik hingga siapkan bahan pangan Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas Hal itu diungkap Kremlin Menurut penyataan tersebut pembicaraan melalui telepon tengah mendiskusikan ketegangan yang terjadi di tepi barat dan Yerusalem Timur antara Palestina dan Israel Pembicaraan melalui telepon yang awalnya digagas Presiden Abbas itu mendiskusikan agar ketegangan yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak berkembang menjadi kerusuhan skala besar Menurut Kremlin, dalam pembicaraan tersebut kedua pemimpin menekankan pentingnya upaya mediasi dari mediator internasional untuk menengahi konflik Pentingnya memulai kembali dialog langsung antara Palestina dan Israel khususnya di bawah naungan kuartet mediator internasional Ujah pernyataan tersebut seperti dikutip hoops.id dari laman Anadolu Agency Kuartet yang disinggung sebagai mediator internasional dibentuk pada tahun 2002 sebenarnya beranggotakan PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia Tidak hanya membahas soal ketegangan antara Palestina dan Israel Putin dan Abbas juga membahas mengenai kerjasama bilateral dalam hal perdagangan dan ekonomi Dalam pembicaraan tersebut ditegaskan bahwa akan adanya pengembangan hubungan kedua negara yang lebih lanjut Putin juga diketahui memberitahu Abbas soal konflik Rusia dengan Ukraina Dimana dalam panggilan telepon yang diperakarsai Presiden Palestina itu Putin menceritakan mengenai operasi militer khusus yang dilakukan Rusia demi mempertahankan wilayah Donbass di Ukraina Timur Selain itu, di tengah harga bahan yang melonjak karena konflik di Ukraina Putin secara mengejutkan justru menjanjikan Abbas bahwa Rusia akan menyediakan gandum dan bahan pangan serta tanaman milik Rusia untuk negara tersebut Seperti laporan kantor berita milik Palestina Wafa Putin menegaskan akan terus membantu Palestina berjuang di forum internasional Rusia diketahui memang sejak lama menjadi salah satu yang turut mendukung perjuangan Palestina Putin menekankan posisi tegas Rusia dalam mendukung hak rakyat Palestina bahwa Rusia akan terus memberikan dukungan politik untuk perjuangan Palestina di semua forum internasional dan apa yang terjadi di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa tulis laporan tersebut seperti dikutip hops.id dari laman Times of Israel Pembicaraan kedua ini terjadi bersamaan dengan peningkatan ketegangan hubungan antara Israel dan Rusia ini terjadi akibat tuduhan yang dilayangkan Rusia bahwa Israel tengah mengambil keuntungan dari konflik Ukraina Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, ikut campurnya Israel dalam konflik Ukraina sebenarnya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari konflik panjang antara Israel dan Palestina Kemenlu Rusia juga menambahkan pendudukan dan pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel ke Palestina merupakan pendudukan terpanjang yang sebenarnya dilakukan dengan bantuan diam-diam dari Amerika Serikat dan negara barat lainnya Disambangi Presiden Israel Erdogan geram soal bentrokan di Al-Aqsa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu timpalanya dari Israel Isaac Herzog di Ankara dan membahas bentrokan antara warga Palestina dan aparat Israel di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem akhir pekan lalu Dalam pertemuan yang berlangsung hari Selasa 19 April Erdogan mengatakan dirinya sangat marah dan kecewa terkait bentrokan yang menyebabkan 152 warga Palestina terluka Selain di Al-Aqsa, Erdogan juga mengangkat bentrokan Israel versus Palestina di tepi barat bertemu dengan Pak Herzog dan saya mengutahkan beberapa hal diantaranya sangat kecewa dengan fakta lebih dari 400 warga Palestina terluka 800 orang lainnya tewas termasuk anak-anak dalam insiden yang terjadi di tepi barat dan Masjid Al-Aqsa di awal bulan suci Ramadan kata Erdogan melalui kicoanya di Twitter Erdogan juga mengungkapkan rasa miris dan amarah melihat kelompok fanatik menyerbu Masjid Al-Aqsa saat sholat subuh serangan oleh kelompok fanatik di Al-Aqsa dalam beberapa hari terakhir dan kekerasan yang menyebar ke Gaza juga mengecewakan Erdogan pun mendesak Israel pentingnya tidak membiarkan provokasi dan ancaman terhadap status dan spiritualis Masjid Al-Aqsa dikutip Twitter, sejak Jumat pekan lalu bentrokan antara warga Palestina dan Israel terjadi di Al-Aqsa warga Palestina melempar batu hingga menyebabkan tindakan keras politisi anti huru hara Israel beberapa saksi mata mengaku warga Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang membalas mereka dengan peluru karet dan granat berentrokan terjadi kalau festival pasca bagi umat Yahudi dan Kristiani berlangsung di bulan suci Ramadan Turki selama ini mendukung Palestina dan solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Ankara yakin pemulihan hubungan Rusia-Turki dapat membantu menemukan solusi bagi perdamaian Israel-Palestina